Bahagia Pendekar Binal Jilid 1. Sungguh sukar dimengerti maksud tujuan orang itu. Jika dia bermaksud baik, setelah menolong Xiao Hai Ji dari kurungan gua itu, tentunya anak muda itu akan dibawa pergi, tapi kenapa malah menggantungnya di pohon ini? Sebaliknya kalau dia ingin membuat susah Xiao Hai Ji, mengapa sekarang dia tidak membunuhnya? Karena tergantung di pohon dan tak bisa berbuat apa-apa, Xiao Hai Ji hanya dapat mencaci maki dengan gusar, gila, orang gila kau, sungguh sial, selalu orang gila saja yang kujumpai. Begitulah tadi Soin terkejut dan bergirang ketika mendengar suara raungan Xiao Hai Ji itu, apapun juga yang terjadi, nyata anak muda itu masih berada di lembah pegunungan ini. Baru saja ia hendak memburu ke sana, sekonyong-konyong di tempat gelap ada seseorang menjengek, kau tidak perlu cari lagi, disinilah aku berada. Menyusul suara itu seorang muncul perlahan dari kegelapan sana, tubuhnya kurus kering, memakai kopiah tinggi dan berbaju belacu, tulang pelipisnya menonjol, hidungnya besar seperti paru elang, sorot matanya tajam, sikapnya angkuh dan garang. Melengak juga Soin, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, kiranya engkau, hmk, dengus si baju belacu. Tadi, tadi engkau yang membunuh bui pek, ikh tanya Soin kembali orang itu mendengus. Soin tersenyum, ucapnya, memang sejak tadi ku rasakan kira membunuh orang itu mirip benar caramu, tapi aku tidak menyangka. Tidak menyangka akan kedatanganku, begitu tuh kasih baju belacu. Ya, memang tak ku sangka, jawab Soin sambil menghela nafas gegetun. Sejak engkau cocok dan meninggalkan si tua, sampai kini sudah empat tahun lebih, lebih tiga bulan, selama ini tiada terdengar kabarmu. Si baju belacu menengadah, dengusnya, hektometer, masih ingat juga kau padaku. Soin menunduk, katanya, mana bisa ku lupakan engkau, sejauh ini engkau cukup baik padaku. Siapa bilang aku baik padamu teriak si baju belacu dengan gusar. Selama ini tidak pernah aku membaiki siapapun juga. Tak peduli apa ucapanmu, yang pasti ku cukup paham isi hatimu, kata Soin dengan rawan. Jika bukan lantaran diriku, mana bisa kau bertengkar dengan si tua terus tinggal pergi. Memangnya kau sangka aku mencemburui si tua sehingga aku bertengkar dengan dia jengek si baju belacu. Masa bukan begitu ujar Soin aku cuma tidak tahan melihat lagaknya, kata si baju belacu dengan gusar. Sudah berapa banyak pekerjaan yang telah kulaksanakan baginya, tapi selama ini dia tetap menganggap aku sebagai kuda atau kebau, dianggap sebagai budak belaka. Selain itu masa tiada alasan lain pula ucap Soin dengan perlahan. Si baju belacu menarik napas panjang-panjang, teriaknya, betul, juga lantaran dirimu. Aku merasa sirih melihat tua bangka seperti itu, sebelah kakinya sudah menginjak liang kubur, tapi masih hendak mengangkangi dirimu, asal orang lain memandang sekejap, lantas dia marah, seperti orang gila. Soin terdiam sejenak, katanya kemudian, dan sekarang kau toh kembali lagi ke sini. Kapanpun aku ingin datang bisa lantas datang, mau pergi bisa terus pergi, siapa yang dapat menghalangi aku jengek si baju belacu. Memang betul juga, sampai si tua juga rada-rada menyesal, ujar Soin setelah kau pergi, dia sering menyatakan bahwa anak muridnya memang banyak, tapi yang mendapat ajarannya sungguh-sungguh cuma seorang. Hektometer, kau kira kungfu ku ini ku belajar dari dia jengek si baju belacu. Huh, Gui Bugiah terkenal mementingkan diri sendiri dan maha pelit, siapa tidak tahu dirinya ini. Dia menerima murid sebanyak itu, tujuannya cuma memperbudak mereka, budak tanpa gaji, ilmu silatnya juga cuma diajarkan bagian yang tidak penting, dengan sedikit kepandayan yang tak berarti ini anak muridnya lantas disuruh bekerja dan berjuang mati-matian. Jika begitu kepandayanmu, kepandayanku adalah hasil curian, dari sedikit-sedikit ku kumpulkan, yaitu waktu dia sendiri berlatih, diam-diam aku mengintip dan mempelajarinya secara seksama. Ya, dia memang kurang baik terhadap muridnya, makanya meski engkau cocok dengan dia kebanyakan orang juga bersimpati padamu. Tapi, tapi kenapa sekarang kau kembali lagi ke sini? Aku, aku cuma ingin tahu keadaan di sini, jawab si baju belacu. Keadaan yang ingin kau lihat tentunya bukan dia, betul tidak? H.M.K., si baju belacu hanya mendengus. Soing mengerling genit, katanya pula dengan tersenyum, kau kembali lagi ke sini lantaran ingin menjenguk aku bukan? Dengan gemas si baju belacu memelototinya sejenak, katanya kemudian dengan tandas, Betul, dahulu aku memang suka padamu, tapi sekarang, sekarang tidak suka lagi tukas Soing dengan suara lembut. Sekarang sudah ku ketahui, kau ini pada hakikatnya tidak tahu budi, tidak kenal kebaikan orang, betapapun orang berbaik padamu juga takkan kau rasakan dan tak tahu berterima kasih. Soing bersikap sedih seperti di fitnah orang, jawabnya dengan menunduk, Ma, masa orang demikian diriku ini? Sudah tentu kau memang orang demikian. Tua bangka itu meski berjiwa kecil dan kikir, tapi terhadapmu. Hektometer, bagaimana terhadapmu tentunya kau sendiri cukup jelas. Dia baik padaku, memangnya aku tidak berterima kasih padanya ujar Soing Jika aku tidak tahu kebaikannya, mengapa aku tidak pergi saja? Kau adalah orang pintar, dengan sendirinya kau tahu dirimu tak mungkin bisa pergi begitu saja, jengek si baju belacu. Soing tertawa, ucapnya, Oh, kau kira aku tak dapat melindungi diriku sendiri? Memangnya kau kira dapat melindungi dirimu sendiri? Kau kira orang lain benar-benar jari padamu? Mendadak Soing menarik muka dan berkata, Tapi selama ini tiada yang berani menyatroni tempat tinggalku. Itu lantaran orang lain mengetahui kau ini kesayangan si tua bangka, Makanya mereka tidak berani merecokimu, ujar si baju belacu. Jika tiada si tua bangka yang menjadi tulang punggungmu, Hektometer, tempatmu ini mungkin sudah sejak dulu-dulu rata menjadi puing Dan kau pun entah sudah mati berapa kali. Soing termenung sejenak, dengan tersenyum hambar kemudian ia berkata, Kiranya engkau tetap membebelasi tua. Jangan khawatir, urusanmu pasti takkan ku katakan padanya, ujar orang itu. Sudah tentu kau tidak serendah gue capek, kalau tidak, Masakah kau mau membunuh dia, betul tidak? HMK, si baju belacu hanya mendengus saja. Tapi sebabnya kau bunuh dia kan juga lantaran diriku. Kau tidak suka melihat aku digoda dia, Dari sini pun kelihatan bahwa engkau tetap sangat baik padaku. Si baju belacu lantas bergelap tertawa. Soing berkedik-kedik bingung, tanyanya kemudian, Apa yang kau tertawakan? Mendadak orang itu berhenti tertawa dan menjawab, Terus terang ku katakan padamu bahwa sudah lama tak ku pikirkan dirimu lagi. Walaupun aku tidak sudi berbuat hal-hal yang rendah seperti membongkar urusan pribadi orang lain atau memberi laporan gelap segala, Siapapun yang kau sukai aku pun tidak ambil pusing. Soing memandangnya lekat-lekat sejenak, Katanya kemudian, Jika begitu, mengapa engkau menculik orang yang kusukai? Alasannya selekasnya pasti akan kau ketahui, Jengek orang itu. Sekarang apakah kau ingin menjenguk dia? Mengapa tidak jawab Soing baik? Ikutlah padaku, kata si baju belacu. Ketika melihat Soing datang bersama si baju belacu, Bahkan tampaknya kedua orang ini sudah kenal lama, Tentu saja si Yohaiji terkejut dan heran. Dengan gusar ia berteriak, Sesungguhnya siapakah orang gila ini? Kau kenal dia? Kalian kawan lama? Melihat si Yohaiji digantung orang di pohon, Soing menghela nafas gegetun, Ucapnya sambil menyengir, Hi, orang pintar nomor satu di dunia, Mengapa kau berubah jadi begini? Dengan gusar si Yohaiji menjawab, Lantaran aku tidak menyangka orang ini adalah orang gila, Tindak tanduknya membuat orang bingung. Soalnya kau tidak tahu siapa dia, Ujar Soing jika ku tahu perlukah ku tanya kau tukas si Yohaiji. Dia juga murid Gui Bugeh, Murid yang paling tinggi ilmu silatnya, Tutur Soing bila mana nama bus yang sobeng, Setan bus yang menagih nyawa, Gui Moaih disebut, Orang kangung mana yang tidak ketakutan. Maka tidaklah heran jika kau pun tertipu olehnya. Si Yohaiji melenggong sejenak, Ia menghela nafas panjang, Lalu berkata, Jadi dia pun murid Gui Bugeh? Wah, tampaknya aku benar-benar ketemu setan. Jika benar sudah ketemu setan, Lalu apa yang hendak kau katakan lagi jengek Gui Moaih atau Gui si Bacu Belacu? Si Yohaiji mencibir, Jawabnya, Kata-kata sih tidak ada, Yang ada cuma kentut, Kau mau membaunya tidak? Seorang kalau digantung terjungkir dengan kaki di atas dan kepala di bawah, Maka wajahnya saja sudah tampak kelucu, Kini dia mencibir pula, Tentunya tambah menggelikan kelihatannya. Soe Ing tidak tahan, Ia mengikik geli. Sekalipun Gui Moaih juga sedang mendongkol, Demi melihat lagak Si Yohaiji yang kocak itu, Hampir saja ia pun tertawa. Segera ia berpaling dan melototi Soe Ing, Tanyanya, Inikah orang yang kau sukai? Jika perempuan lain, Biarpun dalam hati sangat suka juga pasti tidak enak untuk mengaku terus terang. Tapi Soe Ing tidak kikuk dan tidak menunduk, Ia menjawab dengan tegas, Betul. Kusangka penilaianmu tentu sangat tinggi, Siapa tahu yang kau sukai adalah si tolol yang sinting ini, Ejek Gui Moaih. Kau anggap dia ini si tolol sinting, Aku justru bilang dia ini ksatria sejati, Seorang pahlawan gagah berani, Kata Soe Ing dengan tertawa. Pahlawan? Satria? He he jengit Gui Moaih. Coba jawab, Jika seorang digantung terjungkir di pohon, Adakah yang tahan dan bahkan masih sanggup tertawa dan berseloroh? Seperti dia tanya Soe Ing. Gui Moaih pikir diri sendiri memang tidak mungkin tahan seperti Si Yohaiji, Tapi ia menjadi gusar dan mendamperat, Kau sudah terpikat oleh bocah ini, Dengan sendirinya segalanya kau puji. Dia memang hebat dan harus dipuji, Kalau tidak, Kalau tidak masa aku sampai terpikat olehnya. Gui Moaih jadi melengak dan kikuk sendiri, Katanya, Ucapan begini pun dapat tercetus dari mulutmu. Mengapa aku tidak berani mengucapkan isi hatiku sendiri? Ini kan bukan sesuatu yang memalukan. Jika main sembunyi-sembunyi, Diam-diam makan dalam menyukai seorang, Tapi tidak berani mengutarakannya, Kira beginilah baru memalukan dan menggelikan. Betul tidak? Wajah Gui Moaih yang pucat kekuning-kuningan itu jadi merah jengah juga, Segera ia menjengit pula, Tapi meski kau menyukai dia, Rasanya belum tentu dia suka padamu. Yang penting aku suka padanya, Apakah dia juga suka padaku atau tidak? Bukan soal, Kau tidak perlu ikut khawatir, Kata Soeing Hektometer, Kau, Gui Moaih bermaksud mencemoohkannya, Tapi tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Dengan tertawa Soeing menyambung, Apalagi saya umpama sekarang dia tidak suka padaku, Nanti juga aku ada akal untuk membuatnya suka padaku. Sampai di sini, Tak tahan lagi si Yohaiji, Ia bergelap tertawa, Katanya, Tepat, Tepat sekali. Rasanya sekarang juga aku sudah mulai menyukai kau. Air muka Gui Moaih sebentar putih sebentar hijau saking menahan geramnya. Teriaknya kemudian dengan dengis, Jika demikian, Bila dia mati tentu kau sangat berduka, Bukan? Soeing tersenyum, Jawabnya, Sejak mula sudah ku ketahui kau pasti akan memperalat dia untuk memeras diriku sesungguhnya. Apa kehendakmu? Masa kau tidak enak untuk bicara terus terang? Melihat kerlingan metusi nona yang menggetar sukma, Melihat dadanya yang berombak perlahan di bawah bajunya yang tipis itu, Hati Gui Moaih menjadi berdebar dan bibir pun terasa kering, Serunya, Aku, Aku ingin kau, Mendadak ia menggerung dan berputar cepat sambil memukuli dada sendiri beberapa kali, Ia tidak berani menatap si nona pula, Teriaknya, Aku ingin kau ceritakan rahasia yang kau dengar kemarin. Oh, Kau sudah bertemu dengan Peksankun? H.M.K., Dengus Gui Moaih. Tiba-tiba Soing tertawa dan berkata, Sebenarnya, Sekalipun yang kau inginkan adalah diriku pasti juga akan kuserahkan padamu, Cuma sayang kau sendiri tiada punya keberanian sehingga kesempatan baik ini tersiasia. Gui Moaih meraung besar, Mendadak ia membalik tubuh dan mencengkeram pundak si nona, Teriaknya dengan suara parau, Kau, Kau budak busuk, Perempuan hina, Kau, Kau, Akan tetap pisauin tetap tenang-tenang saja, Ucapnya dengan tersenyum genit, Kutahu sekarang kau menyesal mengapa tadi tidak berani mengutarakan isi hatimu. Tapi itu urusanmu sendiri, Mengapa aku yang menjadi sasaran kedongkolanmu? Persetan bentak Gui Moaih murka, Siapa menghendaki perempuan busuk semacam kau? Kau, Karena tak tahu apa yang harus dikaptakan, Tiba-tiba saja sebelah tangannya menampar muka suing namun si nona tidak berkelip, Sebaliknya mukanya yang molek itu seolah-olah sengaja disodorkan malah, Katanya, Jika ingin memukul aku, Silakan pukul saja. Tapi apakah kau sampai hati memukulku? Di bawah cahaya bintang yang berkelip-kelip itu aja suing kelihatan kemerah-merahan laksana bunga mawar yang baru mekar dengan pandangannya yang sayu. Tangan Gui Moaih jadi terhenti di udara dan tidak jadi memukul. Suing malahan terus mendekatkan tubuhnya ke sana, Katanya sambil memejamkan mata, Pukul, Ayolah pukul. Mengapa tidak jadi pukul? Tubuh Gui Moaih seperti mulai gemetar, Hatinya menggereget. Kalau bisa dia ingin memeluk si Nona sekarang juga, Tapi dia justru sangsi dan tidak berani. Wajahnya yang pucat kuning tampak berkeringat. Dongkol dan gelipulasi Yohaiji menyaksikan semua itu. Tiba-tiba dilihatnya salah satu jari soing yang lentik itu entah sejak kapan telah memakai sebuah cincin yang mengkilap. Karena dia tergantung menjungkir, Matanya tepat berada di depan cincin itu. Di bawah sinar bintang yang remang-remang dapat dilihatnya di atas cincin itu ada sebuah jarum yang lembut dan guncing. Dengan gaya yang menggiurkan serta suara yang samar-samar, Perlahan soing mengangkat tangannya yang bercincin itu dan merangkul leher Gui Moaih. Dalam keadaan begitu bila kulit leher Gui Moaih tergores sedikit saja oleh jarum parak itu, Maka jiwanya pasti akan melayang. Padahal saat ini Gui Moaih dalam keadaan kesengsem, Hati berdebar-debar, Metel, Terbelalak bingung, Pikiran melayang entah kemana, Dengan sendirinya tak terpikir olehnya maut sedang mengintai jiwanya. Pada saat itulah, Mendadak si Yohaiji berteriak, Awas tangannya. Tangannya berjarum berbisa. Gui Moaih meraung kaget, Berbareng sebelah tangannya terus mengebas sehingga soing terdorong mundur beberapa kaki. Tubuh soing terbentur pohon, Dengan terbelalak ia pandang si Yohaiji, Serunya, Kau, Apakah sudah gila? Siapa bilang aku gila? Otaku cukup waras jawab si Yohaiji sambil tertawa. Lalu mengapa, Mengapa kau? Kau heran mengapa aku malah menolong dia, Begitu bukan? Soing menggigit bibir dan tidak berucap lagi. Gui Moaih terkejut dan gusar pula, Ia pun tak mengerti mengapa si Yohaiji berbalik menolongnya malah. Sebab itulah dia hanya mendelik dan juga tidak bersuara. Maka terdengar si Yohaiji berkata dengan tertawa, Sebabnya ku tolong dia, Karena aku pun ingin tahu rahasia apa yang dimaksudkannya itu. Ap, Apakah tamu tanya? Sung ing cinta saudara padamu ini sudah merasuk tulang sum-sum, Tapi pada kesempatan baik untuk melaksanakan idam-idamannya ini, Dia justru menyampingkan urusan cinta dan cuma minta kau menjelaskan sesuatu rahasia, Ini suatu tanda bahwa rahasia yang dimaksudkannya terlebih penting daripada dirimu yang dicintainya. H.M.K. Gui Moai hanya mendengus dan tidak menanggap di komentar si Yohaiji itu. Segera si Yohaiji menyambung pula, Sebaliknya kau rela menyerahkan tubuhmu padanya daripada menceritakan rahasia yang dia minta, Ini pun suatu tanda bahwa kau memandang rahasia itu jauh lebih penting daripada tubuhmu sendiri. Sung ing menggigit bibir, katanya kemudian sambil membanting-banting kaki, Tolol kau, masa, masa kau tidak tahu maksudku? Sudah tentu ku tahu maksudmu, jawab si Yohaiji dengan tertawa. Tapi bila dia mengetahui dirinya keracunan, apakah dia dapat mengampunimu? Dia tidak berani membunuhku, ujar Sung ing, Sebab kalau aku dibunuhnya maka selanjutnya jangan harap akan dapat mengetahui rahasia itu. Itulah dia, kan cocok dugaanku seru si Yohaiji dengan tergelak-gelak. Jadi apapun juga dia tetap ingin mengetahui rahasia ini. Dari sini dapat diketahui bahwa rahasia yang dimaksud pasti sangat hebat, Maka aku jadi ingin tahu juga. Tapi kalau kau, agar kau mau membeber rahasia yang dimaksud, Jalan satu-satunya ialah biarkan kau dipaksa oleh dia, Selah si Yohaiji sebelum Sung ing bicara lebih lanjut. Sebab kalau kau sampai terbunuh, jelas rahasia ini takkan kau ceritakan dan aku pun tidak dapat mendengarnya. Sung ing membanting-banting kaki dengan mendongkol, Katanya, tapi kan aku mau menolongmu, Mengenai rahasia ini kelakan dapat ku beritahukan padamu. Belum tentu, ujar si Yohaiji dengan tertawa. Kalau melihat aku akan mati, kau khawatir, lalu rahasia itu akan kau bederkan. Tapi bila aku tertolong, kau khawatir pula aku akan kabur, Untuk ini kau pasti akan ceritakan rahasia ini untuk mengikat diriku, Bukan mustahil aku harus menunggu dan menunggu terus, Entah sampai kapan barulah kau mau memberitahukan rahasia ini. Nah, mana aku sanggup bersabar menunggu selama itu? Setelah terbahak-bahak, lalu dia menyambung lagi, Bicara sejujurnya, setelah kau tolong aku, bisa jadi akan terus ku tinggal pergi. Jika begitu, kan selamanya aku tak dapat mendengar rahasia ini, Dan selama itu pula pikiranku akan merana. Urayan si Yohaiji yang aneh, Seperti betul dan juga seperti tidak betul ini, Membuat Gui Moaing rada-rada bingung dan serba salah. Apalagi Soeying, hampir meledak perutnya saking gemasnya. Dengan suara gemas Soeying lantas berkata, Jika rahasia ini sedemikian pentingnya, Kalau kau ikut mendengarnya, apakah dia mau mengampunimu? Kau suka anggap dirimu ini orang pintar nomor satu di dunia, Mengapa segi ini tidak kau pikirkan? Si Yohaiji terbahak-bahak, katanya, Pagi bisa mendengar, mati petang tanpa menyesal. Asalkan aku dapat mendengar rahasia sebagus ini, Biarpun mati juga bukan soal. Soeying melengat, sampai sekian lama barulah ia berucap pula dengan tersenyum getir, Di dunia ini ternyata ada manusia seperti kau, Jika tidak ku saksikan sendiri, Biarpun kepalaku dipotong juga aku tidak percaya. Kan sudah ku katakan sejak mula kau bertemu dengan aku, Anggaplah kau yang sial, Kata Si Yohaiji dengan tertawa. Nah, sekarang lekaslah kau ceritakan rahasia itu, Kalau tidak, segera dia akan membunuhku. Sungguh ganjil bin janggal. Dia berbalik membantu orang lain, Seakan-akan khawatir orang lain tidak jadi membunuhnya, Makanya dia harus lekas-lekas mengingatkannya. Benar juga, dengan suara bengis Gui Mo'ai lantas membentak. Betul, jika kau ingin main gila lagi, Segera ku binasakan dia. Soeying memandang Si Yohaiji, Lalu memandang Gui Mo'aih, Mendadak ia tertawa terkikik-kikik, Tertawa geli, geli sekali. Katanya kemudian, Sungguh lucu, sungguh aneh. Di dunia ini ternyata ada manusia begini. Untuk persoalan ini, Sebenarnya tidak nanti ku beberkan rahasia ini bagi siapapun, Akan tetapi bagimu. Bagiku, tentu kau mau membeber bukan tukas Si Yohaiji. Sesungguhnya dunia ini sudah membosankan bagiku, Kata Soeying dengan tertawa. Jika sekarang ku biarkan kau mati, Hidupku kan tambah kosong? Betul, betul, Seru Si Yohaiji dengan tertawa, Orang macamku ini sekali-kali tidak boleh mati. Nah, lekaslah kau beberkan. Soeying lantas berpaling ke arah Gui Mo'aih sambil menarik muka, Katanya kemudian dengan tenang, Padahal biarpun ku ceritakan rahasia Rahasia Ihoa Chiap Giyo ini juga tiada gunanya bagimu. Untuk belajar jelas kau tidak becus, Hendak mematahkannya juga kau tidak mampu. Belum lagi Gui Mo'aih menjawab, Seketik air muka Si Yohaiji berubah, Serunya, Apa katamu? Rahasia Ihoa Chiap Giyo? Betul, Rahasia Ihoa Chiap Giyo, Rahasia terbesar dalam ilmu silat, Kata Soeying karena rahasia inilah selama 20 tahun ini Mereka guru dan murid tidak enak makan dan tidak enak tidur. Jadi kau, Kau tahu rahasia Ihoa Chiap Giyo, Tanya Si Yohaiji dengan terbelalak. Ya, Selain orang-orang Ihoa Kiong sendiri, Yang mengetahui rahasia ini mungkin cuma aku saja di seluruh dunia ini, Urcap Soeying dengan tertawa. Gui Mo'aih tampak tidak sabar lagi, Teriaknya dengan suara serak, Sudahlah, Yang penting kau ceritakan rahasia itu padaku, Dapat mempelajarinya atau tidak adalah urusanku. Baik, Jawab Soeying, Dengarkan. Belum lanjut ucapannya, Mendadak Si Yohaiji berteriak-teriak dan tertawa sekeras-kerasnya, Suaranya melengking memekak telinga sehingga apa yang diucapkan Soeying tak terdengar oleh Gui Mo'aih. Tentu saja Gui Mo'aih menjadi gulsar, Ia melompat ke sana dan meraung murka, Apakah sudah gila, Ketarat. Si Yohaiji mencibir padanya, Jawabnya dengan tertawa, Tidak, Aku tidak gila, Soalnya aku tidak ingin lagi mendengarkan rahasia ini. Urcapan ini membuat Soeying melengak pula. Sedang Gui Mo'aih tambah murka, Teriaknya gemas, Tadi matipun kau ingin tahu rahasia ini, Bila dapat mendengar rahasia Ihoa Chiap Giok, Matipun tidak penasaran, Mengapa sekarang malah tidak mau mendengarkan lagi? Rahasia lain memang menarik bagiku, Tapi rahasia Ihoa Chiap Giok ini, He he, Semenjak berumur tiga tahun aku sudah tahu, Untuk apa ku dengarkan pula jawab Si Yohaiji sambil tertawa. Gui Mo'aih tercengang, Tanyanya, Masa kau, Kau pun tahu. Bukan saja tahu, Bahkan apa yang ku ketahui terlebih banyak dan lebih jelas daripada yang diketahui Soeying, Apakah kau ingin mendengarnya dariku? Girang dan kejut Gui Mo'aih, Tapi dia sengaja menarik muka dan menjawab, Jika benar kau dapat mengguraikannya, Tentu aku. Aku tidak memerlukan terima kasihmu, Asal saja kau bebaskan aku, Tukas Yohaiji. Baik, Baik, Seru Gui Mo'aih cepat. Nah, Dengarkan. Kunci utama latihan Ihoa Chiap Giok dimulai dengan berdiri menjungkir, Tangan digunakan sebagai kaki, Kedua kaki menegak ke atas, Kepala terangkat, Lalu kaki dibentangkan disertai menahan napas dan Kungfu macam apa ini teriak Gui Mo'aih sambil berkerut kening. Kau mesti tahu bahwa kegeban ilmu Ihoa Chiap Giok terletak pada kera latihannya yang berlawanan dari semua kebiasaan, Dengan sendirinya gaya latihannya juga harus begitu, Tutur Siou Haiji dengan sungguh-sungguh. Tapi, Tapi, Tapi apa? Sudahlah, Jika kau tidak ingin belajar juga tak apalah, On Mel Siou Haiji. Meski sangsi, Tapi Gui Mo'aih benar-benar keranjingan ilmu Ihoa Chiap Giok yang sakti itu, Asalkan dapat mempelajari ilmu itu, Dia bersedia mengorbankan apapun juga. Asalkan ada kesempatan untuk itu, Biarpun cuma setitik harapan saja pasti takkan diluatkannya. Soing hanya menyaksikan saja dengan sebelah tangan menutup mulut dan tidak bersuara. Dilihatnya Gui Mo'aih telah menuruti kehendak Siou Haiji, Dia terus berjungkir seperti pemain akrobat, Dengan kedua tangan menahan tanah, Kedua kaki menegak ke atas dengan sedikit terpentang, Kepala diangkat tinggi-tinggi. Macamnya itu mengingatkan orang pada katak buduk. Tapi Siou Haiji memandanginya dengan dingin, Sedikit pun tiada mengunjuk senyum, Katanya, tekuk lagi sedikit dengkulmu dan angkat lebih tinggi kepalamu. Gui Mo'aih benar-benar penurut, Ia lakukan semua petunjuk itu, Tanyanya, sudah cukup begini? Ya, kacek sedikit. Bolehlah kata Siou Haiji, Tapi habis ucapan ini, Lalu diam tanpa bersambung. Selang sekian lama, Gui Mo'aih menjadi tidak sabar, Tanyanya pula, Lalu bagaimana lagi? Dengan nada kurang senang Siou Haiji menjawab, Jika ingin berilmu sakti harus tekun berlatih. Kalau kesabaran sedikit saja tidak ada, Lalu kepandaian apa yang dapat dihasilkan? Sekonyong-konyong Gui Mo'aih melompat bangun, Katanya sambil mendelik, Jika kau menipu aku, Akanku Menipu kau? Untuk apa kutipu kau jawab Siou Haiji dengan tertawa? Coba pikir, Apabila aku tidak tahu rahasia ilmu sakti ini, Masa aku sengaja membuang kesempatan baik untuk mengetahui rahasia ilmu yang diidam-idamkan setiap orang persilatan ini? Untuk sekian lama Gui Mo'aih melotot dengan sangsi, Tapi akhirnya ia pun menurut, Kembali ia berjungkir pula seperti tadi dan tidak bersuara lagi. Namun setelah lewat sejenak Siou Haiji tetap diam saja, tetap tidak bersambung. Biarpun tenaga dalam Gui Mo'aih sangat kuat, Tapi gaya berjungkir itu benar-benar sangat melelahkan. Betapapun tinggi ilmu silat seseorang kalau disuruh berdiri menjungkir begitu juga pasti merasa payah. Setelah seminuman teh pula, Dahi Gui Mo'aih sudah mulai berkeringat, Kembali ia tanya, Harus menunggu berapa lama lagi? Baiklah, Hawa murni dalam tubuhmu rasanya sudah terhimpun sampai di dada, Langkah dasar pertama ini boleh dikatakan sudah cukup, Ujar Siou Haiji. Sekarang langkah kedua, Sebelum dimulai, Kentut dulu satu kali. Apa, kau suruh aku kentut tanya Gui Mo'aih dengan gusar? Betul, kau harus kentut, Kata Siou Haiji dengan sungguh-sungguh. Kukira mulutmu yang lagi kentut teriak Gui Mo'aih dengan gusar. Meski gelisah dan gusar, Tapi dia belum berani melompat bangun karena khawatir hasil latihannya tadi terbuang percuma. Dengan tenang Siou Haiji lantas berkata, Kau tahu, kentut adalah angin busuk dalam tubuh manusia, Sebabnya ku suruhmu mengentut ialah supaya angin busuk dalam tubuhmu dihalau keluar, Habis itu barulah mulai berlatih ilmu sakti. Gui Mo'aih pikir alasan Siou Haiji itu pun masuk di akal, Terpaksa ia benar-benar mengentut satu kali. Orang yang punya lekang tinggi memang dapat mengendalikan setiap anggota badannya dan juga pernapasannya, Maka untuk mengentut bukan sesuatu yang sukar. Dengan sendirinya Sung Ying merasa geli, Tapi sedapatnya ia menahan perasaannya sambil mendekat hidung dan melengos ke sana. Namun Siou Haiji tetap bersikap sungguh-sungguh, Katanya, Kentutmu ini tidak masuk hitungan. Kenapa tidak masuk hitungan? Tanya Gui Mo'aih. Caramu kentut harus buka celana, Kata Siou Haiji. Bu, buka celana, Gui Mo'aih tergagap, Mukanya menjadi merah padam. Ya, Langkah ini disebut buka celana dan kentut, Ujar Siou Haiji. Gui Mo'aih merauh murka sambil melompat bangun. Dia bukan orang tolol, Bahkan licin dan licik, Bukan manusia yang mudah diakali. Soalnya di akaran jengan belajarri hoa ciap giyok sehingga rada kebelinger, Sebab itulah ia kena dikibuli Siou Haiji. Sekarang didengarnya ucapan Siou Haiji semakin tidak masuk akal, Segera ia melompat bangun dan membentak, Sesungguhnya ilmu, Ilmu apakah ini? Ini namanya ilmu sakti si tolol kentut, Jauh lebih lihai daripada ihoa ciap giyok, Jawab Siou Haiji, Tetap dengan air muka serius. Saking geregetan Gui Mo'aih mengepal dengan kencang, Sekujur badan serasa gemetar semua, Sungguh heki setengah mati. Akhirnya Soing terpingkal-pingkal. Baru sekarang Siou Haiji terbahak-bahak, Ucapnya, Goblok kau. Coba pikir apabila benar aku menghiri hoa ciap giyok, Apakah mungkin aku bisa kau gantung di atas pohon? Kau telah menipu aku, Jika sekarang tidak ku balas menipu kau, Kan tidak adil. Soing terkikik-kikik geli, Katanya, Tapi caramu, Caramu ini rada-rada kebangetan. Orang yang berani mengakali aku harus terima ganjarannya lebih banyak, Ujar Siou Haiji dengan tertawa. Kau menipu aku, Hendak ku cabut nyawamu teriak Gui Mo'aih sambil menubruk maju.